Akibat hujan deras dan reina sepanjang 50 meter tersumbat kabel optik, Jalan Raya Margonda Depok, Jawa Barat terendam banjir. Pengendara pun harus memperlambat laju kendaraannya saat menerobos banjir. Banjir setinggi 20 cm menggenangi ruas Jalan Margonda Depok arah ke Citayang, selasa malam. Selain adanya kabel optik yang menyumbat aliran drainase, ada juga drainase yang kondisinya sudah rusak di lokasi banjir tersebut. Meski kerap mengakibatkan banjir, namun hingga saat ini, pihak yang menempatkan kabel optik tersebut tak kunjung memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Angkat jalan sampai ke Indomaret saja, diangkat. Kabel ini tinggian kabel daripada taluran airnya, yang kecil-kecil itu. Saya sudah berapa kali dihilangin, ini tidak seberapa. Karena talurannya dipenuh kabel, ya sudah tidak bisa. Sejumlah pengendara memperlambat laju kendaraannya saat melintasi genangan banjir. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, ANYUS melaporkan.